Assalamualaikum guys Kali ini akan saya review partai catur yang sangat luar biasa Dari Ian Nepomniaci Pembukaan paling liar Markinton yuk Putih dimainkan oleh Grandmaster Ian Nepomniaci Dan hitam dikendalikan sepenuhnya oleh Grandmaster Anis Giri Putih memulai langkah dengan pion maju D4 Dijawab kuda F6 Pion maju C4 Pion maju E6 Langkah-langkah yang main standar guys Langsung kuda ke C3 Tiba-tiba dengan gajah B4 Variasi Nimsu India dimainkan oleh Anis Giri Lanjut pion maju E3 Rokado pendek Diusir gajahnya dengan pion maju A3 Gajah makan kuda Sekuak-uak-uak-uak-uak-uak Dimainkan dengan pion makan gajah Saemic ini Variasi Saemic Lanjut lagi pion maju D6 Pion maju F3 Pion maju F3 Kuda C6 Mengaktifkan semua perwiranya Pion maju E4 Aduh menterinya geser ke E8 guys Yopi ya ini mulai ini Pion maju H4 ini ya Sesuai dengan judulnya ini ya Sangat liar ya Tanpa rokade Pion sahab raja maju semua Keren ini pembukaan yang sangat keren dari Iyane Pemuniaji Pion maju B6 Bersiap mengeluarkan gajahnya Wah ini pion maju terus H5 Gajah keluar ke A6 Iya bentengnya dikeluarkan Sangat ya unik ya Sangat unik Tanpa rokade Tanpa rokade ini ya Iya kuda ke A5 Memberi serangan ganda pada pion putih di C4 ini Wah gak direken guys Putih langsung maju Pion padahan pion putih di C4nya udah dihancam ini ya Menteri masuk menambah kekuatan Waduh benar-benar tidak diurus posisi sebelah menteri Dia hanya fokus menyerang di siap raja Sangat keren Nah akhirnya pion dimakan sama gajah Gajah makan gajah Menteri makan gajah Sampai saat ini Kita punggul satu pion guys Waduh Dilindungi pionnya dengan kuda naik ke E2 Kudanya geser ke D7 Pion maju Hehehe seru ini ya Benar-benar seru ini Pion maju E5 Gak diurus Pion maju G6 Pion F makan Pion makan pion Waduh Hitam memilih benteng makan Pion F3 Pion makan pion Sekuak kuak 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 Raja ini terpaksa mojok nih Hehehe Ya benteng ditumpuk Benteng lindungi ke F1 Oh langkah kombinasi yang asik sekali dari putih Kurban gajah guys Ya wajib dimakan Lanjut Benteng Sekuak kuak 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 Nah gak bisa dimakan ya Kalau dimakan ini nanti bahaya Ini analisa analisa Kalau semua dimakan Jaduah dua 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 Ya selesai ya selesai ini Jadi menteri Sekuak kuak 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 Mati ya mati Ya jadi menteri dan mati Hehehe Iya gak enak ya Gak enak kalau ini Ini gak enak Oke Kita balik lagi ke Partai aslinya Di sini Hitam melangkah Rajanya makan Ya rajanya makan Raja makan Ya ungkul kualitas Sampai saat ini guys Ya pengorbanan yang luar biasa Dari putih Serangan yang dasar Dari siap raja Kuda ke F6 Pion makan Pion ngacam kuda Kudanya milik makan Pion Nah ini bahaya Mulai bahaya ini Menterinya geser Melilui pion Rajanya Kudanya turun Oh lagi lagi Langkah yang sangat luar biasa Diberagakan oleh Iyam Nekomni Haci Makan kuda guys Dikembalikan lagi Kualitasnya Pion makan Ini Hitam memilih untuk Menterinya yang sekuat Ya Kita analisa sebentar ya Kita analisa Kalau Hitam melangkapi Pion makan Dimakan sama menteri Makan ini Terus lanjut Raja geser Sekuat kuat 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 Raja geser lagi Sekuat lagi Raja geser Sekuat kuat 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 Ya posisi hitam masih Kurang enak guys Ya posisi hitam masih Kurang enak Ya Kita kembali ke langkah aslinya ya Partai aslinya Disini hitam lebih memilih Menteri sekuat kuat 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 Benteng Menteri sekuat kuat lagi Ditutup lagi Ya Makan benteng yang di pojok Kembali lagi kualitasnya guys Ya Lanjut lagi Sekuat kuat 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 Mojok Raja Langsung masuk Ini waduh Ini kita lihat di engine Keunggulan sangat mutlak Sekali bagi putih ya Luar biasa Permangan putih Ini dengan mendubrak Saya peraja Engine menunjukkan Keunggulan yang mutlak Lanjut lagi Menterinya ke F8 Pasti ini ditarik Maju Pion ganggu bentengnya Lah Ini Bentengnya ke E7 Nah di ancam Pion Benteng bentu Pion Benteng geser lagi F1 Ngancam menteri sekarang Menterinya geser ke D8 Diadu guys Ya wajib diadu Dimakan cedis Dimakan sama Pion Mau promosi Bahaya Mau promosi Menteri juga mau makan Pion Di H6 Menterinya geser ke F8 Sekuat kuat 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 Geser ke H7 Dan Kudanya naik ke 4 Sampai langkah ini Hitam menyerah guys Permainan yang sangat luar biasa Permainan yang sangat luar biasa Diberagakan oleh Ian Pemeni aja ya Tanpa rokade Pion saya peraja Membabi Buddha Menyerang Kita analisa ya Kemungkinan langkah Yang terjadi Kok sampai menyerang Kalau Kudanya ke C6 Ya langsung aja Ini kuda ke E6 Ngancam menteri Ngancam menteri Kalau menterinya ke E7 Ngadu Ngadu Sekuat kuat 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 Mat 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 Hehehe Ya kalau menterinya geser ke H8 Ini Apa ini Ya Sekuat kuat 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 Mat 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 Hehehe Sangat luar biasa Permainan dari Budi Tanpa rokade Sekali lagi Tanpa rokade Saya peraja Dibuka Habis-habisan Hehehe Oke guys Demikianlah review Partai Catur Yang sangat luar biasa Dari Iyanepomni Aji Semoga menjadi Tambahan ilmu Buat kita semua Terima kasih Sampai jumpa Di video-video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video-video berikutnya